Memis, Nek. Minta-minta. Ya, 40 menit lah. Udah dapet, tuh. Sahabat tangguh, hidup akan selalu lebih indah bila kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Seperti sosok tangguh kita kali ini. Dia selalu berbuat baik kepada siapapun. Sehingga hidupnya bahagia sampai hari ini. Nenek Aminah, seorang penjual nasi uduk. Ya, sahabat tangguh. Sekarang Zee dan tim Matangumi sudah berada di daerah Inpres, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tepat di mana biasanya Nenek Aminah berjualan. Di depan ruko yang kosong itu, Biasanya Nenek Aminah berjualan nasi uduk. Hari ini, Zee akan menyamar sebagai badut yang mempunyai kisah kehidupan yang sangat menyedihkan. Nanti kita akan melihat reaksi dari Nenek Aminah seperti apa. Apakah ia seorang wanita yang kekal dan peduli terhadap sesama atau tidak. Kita tunggu beberapa saat dulu. Setelah itu, Zee langsung turun. Spesial Pantang Aminah hari ini akan ngeborong dagangan ibu seharga 3 juta rupiah. Kita akan lihat reaksi dari Nenek Aminah seperti apa. Sekarang, kita turun. Nenek Aminah berjualan nasi uduk. Biasanya Nenek Aminah berjualan nasi uduk. Panas ya? Panas, Nek? Sini. Tumpang duduk, Nek? Sini. Duduk. Biasanya Nenek Aminah berjualan nasi uduk. Bisa bangun cari uduk ya? Ya. Bukankah lagi, Pak. Ini suara nama? Aduh, tuh. Hai namanya juga anak perantauan dari Jawa dari Jogja di sini sudah 35 tahun 35 tahun Hai anaknya masih lagi-lagi-lagi anaknya di rumah nggak kerja nggak ngapain kenapa mojek Oh anaknya mojek iya saya mau di rumah ngotong bawang berapa nih 83 83 badut-badut perempuan bagiannya naki-naki ya gimana namanya juga lumayan kalau ngebadut gini berapa sebulan sewa sebulan 300 ribu sehari lumayanlah sehari bisa tujuh 50.000 buat tanggungan buat bayar kuliah di kampung 2 di sini 2 di sini 1 di kampung satu berempuan 2 berarti ya saya apa aja dikerjain di rumah saya kalau pulang jajah ngupes bawang saya lagi mikir ke ibu saya ini utang sih iya lagi sakit-sakitkan umur berapa udah ngerti enam puluhnya kulit lah kulit maaf dong belum ada ini maaf dulu maaf ibu jualan iya siapa tuh bu badut badut anak ibu iya iya jualan begini enak iya jualan ini aja jualan kayak gini enak iya saya 35 tahun jualan begini 35 tahun jualan kayak gini iya emang penghasilannya berapa nek pendapatan nenek dari jualan kayak gini berapa sehari iya iya emang penghasilannya 75 tahun 80 tahun padahal sepan cepek berarti untungnya berapa nek emang penghasilannya 15 tahun 20 tahun 15 tahun 20 tahun iya jualan seharian nek iya seharian jualan cuma dapat 15 ribu 20 ribu 20 ribu iya nene itu mah kerja bakti namanya nek hehehe saya baru keluar sebentar baru keluar sekitar baru keliling sebentar iya udah dapat 20 ribu lebih iya gemis nge minta minta ya 40 menit lah udah dapet tuh udah dapet 20 ribu sama 2 ribu dua ribu Nggak pakai modal, Nek. Cuma minta-minta, ngemis. Cuma ya, paling pura-pura dikotor-kotorin aja bajunya sama muka saya. Nenek nggak pengen ngemis? Nggak. Hah? Nggak. Kenapa, Nek? Ngalin. Emang Nenek nggak punya keinginan yang lain gitu? Selain jualan. Jualan ini aja, menurut saya. Nenek punya anak nggak? Punya satu. Punya cucu? Cucu masih kecil. Cucu masih kecil. Nah, Nenek nggak punya cita-cita buat nyenengin cucu gitu. Beli baju baru atau gimana. Ya, cita-cita saya kepengen anu cucu. Apa? Anu cucu menyenangkan cucu. Menyenangkan cucu dengan cara apa, Nek? Apa, saya kadang-kadang belum pakai antir. Ya, saya sedikit-sedikit ngukulin. Oh, jadi Nenek? Ya, ngukulin. Sedikit-sedikit ngukulin buat cucu gitu, Pak. Kalau cara jualan minta ngemih-minkuin, saya maaf, Tih. Tadi Nenek bilang Nenek itu dari Jawa. Jawa mana? Jogja. Jogja? Iya. Di Jakarta sini, udah berapa lama, Nek? 35 tahun. 35 tahun? Iya. Pulang ke Jogja, berapa bulan sekali? Setahun sekali. Nenek, buat pulang tahun ini, udah ada ongkosnya? Ya, nyimpen sedikit-sedikit. Nyimpen sedikit-sedikit. Di Jogja ada siapa, Nek? Ada adik. Adik? Adik. Nenek udah nggak punya ibu gitu ya? Nggak ada. Saya umur 10 tahun, tinggal mati ibu. Nenek makan dari mana? Buat pulang, ongkos dari mana? Buat pulang kampung. Iya. Iya kan? Mending nggak saya aja, Nek? Ngemis. Minta-minta. Hah? Nipu, nipu, nipu. Nipu nggak. Nipu nggak? Hah? Kenapa, Nek? Takut. Takut? Udah ngemis aja, Nek. Kalau nggak mau nipu, ngemis aja. Hah? Nggak, nggak. Nggak, nggak. Kalau Nenek tetap nggak mau ngemis, yaudah, saya permisi deh, Nek ya. Maaf ya, maaf ya. Iya, Nek. Saya terus ya, Nek? Yaudah, saya permisi, Nek. Iya. Capek, ya. Capek. Saya deh, tadi orang bangisan atau orang si. Siapa? Itu tadi. Ngapain? Kalau diajak ngemis sama dia. Orang ini saya ajak ngemis, yaudah. Maaf, saya lihat. Kalau nggak mau ngemis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nenek nggak mau ngejak ngemis, yaudah. Nggak mau. Tidak. Tapi emang suka banyak yang ajak, Nek. Iya. Tadi nggak? Tadi itu. Nah, lewat tadi dia. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Awas, hati-hati. Aduh, capek, Nek. Jauh, jalan dari sana. Kenapa capek? Bannya bocor. Bocor? Sudah di ini? Sudah di pompa? Capek, Nek. Capek, naik sepeda. Sepeda mahal. Itu bannya kempe. Saya cari tambel ban dari atas, sampai sini nggak ada. Capek banget. Ini Nenek jualan apa, Nek? Gorengan makan, abis. Oh, enak-enak nggak gorengan, Nek? Oh, iya dong. Pisang goreng, comrok ada. Ini masih baru, Nek? Badi juga, nggak dingin. Comrok itu makan. Iya, Nek. Cobain, Nek, ya. Iya, makan, nggak apa-apa. Nek, enak, 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 enak. Ini kok sih saya nggak makan. Makan. Nenek, ini dari pagi? Balan asinduk? Pak, tadi masak lagi. Hmm, Nenek masak sendiri nih? Ini masak sendiri semuanya. Buruan ya? Pokoknya saya lagi buru-buru. Oh, iya, iya, iya. Udah, udah, udah. Udah, 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 udah. Iya, iya, iya. Iya, bentar ya, bentar ya. Iya, iya. Ini, ini, HP. Ini, HP yang siapa, Bu? Itu orang itu. Wah, iya, iya, lupa kali ya, Bu, ya? Iya, tau. Lupa. Sini, Bu, duduk, 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 duduk. Ini, biar aja, lupa. Bu, bu, ini HP yang saya cari, Bu. Saya pengen beli HP kayak gini nih, HP bagus banget, Bu. Mahal loh, tuh HPnya. Hmm, gini aja, Bu. Gini aja. Ini, hmm, saya bayarin nanti uangnya buat ibu. Gimana? Aku tambahin duit, 500 ribu sama sepeda. Enggak. Iya, Bu, ya? Takut tambahin, ya? Jangan. Takut saya datang. Kenapa, Bu? Saya dimarahin dan ditakut, saya jangan takut. Bu, nih, Bu. Orang itu gak tahu. Tenang aja. Enggak takut, siapa. Takut kenapa, ibu? Enggak. Ini kan ibu dagangannya belum lari, ibu. Ada HP. Saya bayarin, saya tambahin 500 ribu, ya, Bu. Enggak, jangan. Hah? Saya tambahin sepeda, ya, Bu, ya? Enggak, enggak. Ini handphone saya bayarin, ibu langsung pulang aja. Handphone saya kantongin. Enggak, dia memang takut. Hah? Enggak, enggak. Tapi jangan, Bu. Aku jangan, aku. Enggak. Enggak. Bukan kaya, Bu. Enggak, jangan. Bawang, bawang dikit aja, Bu. Enggak, enggak mau bawang saya. Dosa. Bawang, bawang. Bu, dosa itu urusan belakangan, Bu. Jangan. Tenang aja. Aduh, saya sembahyang, gak tinggalan dosa itu. Nanti kan kita minta ampun, Bu. Enggak. Sama Busti Allah. Enggak, enggak. Iya, Bu, ya. Tangan. Aku kasih 50 ribu dulu deh, Bu. Enggak, enggak. Iya, Bu, ya. Enggak. Yaudah deh, aku taruh sini handphone-nya, Bu, ya. Eh, Bu, saya beli ini deh, Bu. Nasi duduk, Bu. Eh, tapi enggak usah deh. Ya, makasih ya. Iya, Bu, ya. Nasi ya, Bu, ya. Pambis dulu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Boleh dalam. Oke. Bu, semoga laris ya dagangannya, Bu, ya. Iya, iya, iya. Amin, amin. Kenapa? Tadi ada orang beli nasi duduk sama saya, Bu. Ini nasi duduk sama saya. Kecuali, pasang handphone-nya taruh sini. Mau dibawa sama yang naik sepeda itu, saya. Itu handphone siapa? Enggak tahu, saya. Ketinggalan? Iya, yang beli nasi duduk tadi. Oh, tadi ada yang beli nasi duduk. Terus handphonenya ketinggalan. Iya. Tak tahu, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Kalau ditinggal, terus lari dia ke sana. Anak bujangan tadi naik sepeda, tak tambahin gue 500 ribu sepeda tinggal sini. Enggak, saya takut. Mau dibeli sama yang tadi itu? Iya. Saya takut orang tua tua saya pakai saya. Biar penghasilan saya kasih itu banyak ke sana. Nangis takut, Caya. Takut, tak biasa. Saya takut. Saya takut. Saya takut. tapi beneran dia yang punya Nenek jujur banget mungkin kalau orang lain udah dijual iya udah disimpan kalau saya gak mau apa-apa lagi jualan itu dulu ya Nek iya eh Cici lepas dulu lepas dulu bang aduh aku udah nyariin kemana-mana ternyata kamu disini ya ini kostum gua bikin mahal-mahal kamu udah telat bayar kapan bayarnya nanti dulu belum ada uangnya gak ada uang gak ada uang aku udah capek ZI sini 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 aku baru tahu kamu disini aku nyari-nyariin udah lama ZI tapi belum ada uangnya lho terus kamu sekarang selama ini apa coba makin kostum bikin jalan emang gak dapet apa-apa alasan aja kamu ini iya uangnya kan buat berobat ibu di kampung pokoknya saya gak mau tahu sini uangnya sini dapet berapa coba sini cuma 30 ribu bang ini belum seberapa ya ini aku ambil semua pokoknya jangan semuanya sisanya masih banyak enggak gak bisa enggak bisa alasan aja udah lama enggak mau bayar udah dien udah saya sabar ya udah nek udah nek enek gak usah ikut enek jualan aja ini urusan kami nek uangnya beda aja udah udah gak ada toleransi udah gak ada toleransi enggak ada toleransi kabar, kabar, kabar Tuhan yang membalas saya, kabar Terima kasih telah menonton